Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Intelijen Amerika Serikat cium aroma perang Hisbullah lawan Israel segera terjadi. Amerika Serikat memprediksi perang antara Hisbullah Lebanon versus Israel sudah di depan mata. Intelijen Amerika Serikat mengindikasikan bahwa serangan besar-besaran yang dilakukan kedua belah pihak dapat menjadi katalisator perang. Palestine Chronicle melaporkan Intelijen Amerika Serikat memprediksi konfrontasi skala besar antara Israel dan Hisbullah kemungkinan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Mereka menggarisbawahi bahwa hal itu dapat terjadi jika kesepakatan genjatan senjata tidak tercapai di Gaza. Laporan tersebut mengatakan para pejabat Amerika Serikat berusaha meyakinkan kedua belah pihak untuk melakukan deeskalasi. Upaya Amerika Serikat meredam kedua pihak disebut akan jauh lebih mudah dengan adanya genjatan senjata di Gaza. Namun para pejabat Amerika Serikat tidak yakin Israel dan gerakan perlawanan Palestina Hamas akan menyetujui proposal dalam waktu dekat. Menurut dua pejabat senior Amerika Serikat, militer Israel dan Hisbullah telah menyusun rencana bertempuran dan berusaha mendapatkan lebih banyak amunisi. Mereka mencatat bahwa Israel berusaha membangun kembali persediaan dan kapasitas pasukannya dengan cepat. Laporan tersebut mengatakan resiko konflik Hisbullah versus Israel lebih tinggi dibandingkan pada saat lain dalam beberapa minggu terakhir. Demikian berita terkini terkait intelijen Amerika Serikat cium aroma perang Hisbullah versus Israel segera terjadi. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja. Saya Honoris Tera dan segenap kuryang pertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!